Bersama Angkatan Udara Inggris Royal Air Force memamerkan pesawat angkut militer A-400M di pangkalan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta hari ini. Pesawat A-400M ini diklaim sebagai pesawat angkut paling canggih yang cocok untuk Indonesia. Indonesia sendiri diketahui sudah memasukkan ke dalam rencana belanja alutsista dengan total nilai sekitar 2 miliar dolar AS. Lalu apa saja yang menjadi kelebihan dari pesawat yang digadang-gadang akan menjadi pengganti C-130 Hercules ini? Berikut liputannya. Inilah pesawat angkut Airbus A-400M. Pesawat canggih ini telah digunakan oleh 8 angkatan udara di dunia. Dan kali ini Airbus mencoba peruntungannya di Indonesia. Dari sisi teknis, pesawat ini memang cukup mumpuni. Kemampuan terbang yang dimiliki mencapai lebih dari 40 ribu kaki dan mampu turun di landasan tak beraspal sekalipun. Selain itu, daya tarik lainnya ada pada daya angkut yang juga dua kali lebih besar dari pesawat angkut taktis lainnya, serta tankernya pun disebut mampu menampung bahan bakar untuk dua pesawat sekaligus di udara. Ini adalah Airbus jenis Defense and Space A-400M Atlas milik Royal Air Force. Unit ini dimiliki oleh negara Inggris. Jika Indonesia tertarik dengan penawaran Airbus A-400M ini, maka unit ini akan menggantikan pesawat transportasi militer yang ada sebelumnya, yaitu Hercules C-130. Marketing manajer Airbus, Raul Tena, mengatakan Airbus A-400M lebih unggul dari Hercules C-130 milik Indonesia. Kita pikir bahwa ini bisa menambahkan plus ke Indonesia, Air Force, dan lain institusi yang bisa menggantikan kemampuan US Aircraft untuk misi humanitari, sivil, dan militer. Mendaratnya Airbus A-400M ke landasan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada hari ini adalah kali kedua setelah sempat uji coba di Indonesia pada 2012 silam. Dari Jakarta, Saris Syahrial, Awaludin, Metro TV.